Jadi Indonesia merdeka sekali lagi Itu hasil perjuangan para ulama kita Para habaim kita Yang notabene Berakidahkan Ahlus Sunnah Ahlus Sunnah Kok 45? Kok tahun 45? Di Pretelin 4 Itu adalah fondasi Hukum Islam Yang menjadi satu dasar Apa itu? Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas Kata merdeka sudah ada Fadhaluluh Subhanallah Bangga gak kita jadi umat Islam? Bangga gak jadi bangsa Indonesia? Bangga NKRI harga mati Bagi umat Islam siapapun Bendera merah putih harus kita hargai Kita hormati Betul gak? Bukan kalau kita hormat kepada bendera Nyembah pada bendera Jangan salah faal Kan ada kelompok yang begitu Oh tuh Syirik itu Nyembah sama bendera Bukan nyembah Ini bendera Ini bendera merah putih Hasil Jerih payah Ulama kita Cuma hormat aja Kak gak mau Dulu untuk mempertahankan Itu taruhannya nyawa Itu cuma hormat Cuma ngangkat tangan doang Susah Pakai bilang syirik lagi Ini kita yang beres Ini kita bicara sejarah Jadi Indonesia Merdeka Sekali lagi Itu hasil perjuangan Para ulama kita Para haba'in kita Yang notabene Berakidahkan Ahlus Sunnah Ahlus Sunnah Kemudian ibu bapak hadirin Hadirat rahimah Balik lagi Kita lihat tokoh-tokoh tiga Tokoh-tokoh kita Habib Salim bin Jindan Habib Salim bin Jindan ini Beliau lahir di Surabaya Pada tanggal 7 September Tahun 1906 Miladya Wafatnya di Jakarta Pada tanggal 1 Juni 1969 Jadi umurnya cukup panjang beliau Habib Salim Jindan Saudara Ini beliau aktif Dalam usaha Kemerdekaan Indonesia Bahkan beliau sering ditangkap Beliau sering ditangkap Oleh Belanda Kenapa? Karena kritikan Dan fatwa-fatwanya Tentang Penjajah Jadi beliau Kalau sudah memfatwakan Bagaimana habib? Ini kalau ada Belanda ini Datang ke rumah kita Mau ini Sikat aja Kalau kita yang mati Kalau ente yang mati syakir Kalau dia yang mati Dia sangit Gimana gak sangit Nanti bakal jadi bahan bakar Api nerangka Jadi fatwanya Bahkan ibu Bapak saudara hadirin Hadirat rahim Ingat Resolusi jihad Itu dikumandankan Juga oleh Tokoh ulama kita Oleh Kihasim Asyari Pendiri NU Itu resolusi jihad Gak main-main Saudara Menyatakan Wajibnya jihad Loh Kok beliau Gak dianggap Radikal ya? Loh kok pengikutnya Sekarang begitu dengar Jihad Radikal Eh Yai Hashim Asyari Mbah Hashim ini Tokoh NU Pendiri NU Yang mengeluarkan Resolusi jihad dulu Di Surabaya Beliau Ini kita lagi bicara Tentang kemerdekaan Indonesia Saudara Supaya kita paham Supaya tidak dibodohin Kemudian Ibu bapak hadirin Hadirat rahimah Kita melangkah lagi Ke Habib Idrus Bin Salim Bin Awi Al-Jufri Ini beliau Wafatnya Meninggalnya Di Palu Sulawesi Ini termasuk Sampai sekarang Masih berdiri Al-Khayrat Ini Al-Khayrat Dipegang oleh turun Temurunnya terus Di Palu Jadi Habib Idrus Bin Salim ini Penggagas Bendera Merah Kusaka Merah Putih Penggagasnya Lagi-lagi Ulama Habib Makanya Arab Begitu merdeka Dinyatakan sebagai Warga negara asli Bangsa Indonesia Beda dengan Cina Sampai Soekarno itu Sudah Meninggal Keputusannya Belum dicabut Sampai Orde baru Belum dicabut Bahwa Cina itu WNA Warga negara asing Keturunan Ini bicara Sejarah Indonesia Ini Bukan persoalan Sentimentil Saudara Jadi dalam Al-Quran Ada berjara sejarah Ya sejarah Di dalam Al-Quran Ya Fir'on Ya memang Dijelek-jelekin Di dalam Al-Quran Aku jadi Tuhan Betul apa gak? Jadi gak nyimpang Dari ajaran Quran Kafir ya kafir Di dalam Al-Quran Munafik juga Munafik Ini kita Belum bicara Tentang sejarah Perjungan Pangeran di Ponegoro Kenapa Pangeran di Ponegoro Sampai akhirnya tertangkap Karena ada pengkhianat Siapa pengkhianatnya? Rakyat Indonesia Yang nyari Keuntungan Dunia Nyari Kekayaan Pengkhianat Dia berpihak Pada penjajah Pertanyaannya Sekarang masih ada pengkhianat Atau gak ada? Banyak Nah pengkhianat ini Bahasa Al-Qur'annya Munafik Ada gak pejabat yang munafik? Ada apa banyak? Dua Dikit Cuma gak keitung aja jumlahnya Munafik Pengkhianat Bukan pejuang Itu pengkhianat Pecundang Faham? Orang munafik itu Bapak, ibu, saudara Itu gak masuk neraka Enggak Al-Qur'an yang menyatakan Di dalam Al-Qur'an itu Orang munafik Gak masuk neraka Hanya jadi keraknya Api neraka Ibu, bapak hadirin Hadirat Rahimahumullah Kemudian Kita lihat lagi Habib Syarif Sultan Abdul Hamid II Ini lahir di Pontianak Kalimantan Barat Beliau lahir Tanggal 12 Juli Tahun 19 13 Miladia Wafatnya di Jakarta Tanggal 30 Mart Tahun 1978 Beliau ini Ini adalah Perancang Lambang Garuda Begitu sejarah Lambang Garuda Yang mendesain kita Umat Islam Oleh karenanya Kewajiban Bagi kita Umat Islam Tetap harus menjaga Keutuhan NKRI Betul NKRI Harga mati Bukan hanya Slogan Ucapan Tapi memang fakta Dan harus kita Buktikan Betul Karena Indonesia Merdeka Berkat Perjuangan Umat Islam Hadiah dari Allah Oleh karenanya Lihat Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa Sesungguhnya Kemerdekaan Itu adalah Hak Segala bangsa Oleh karena itu Penjajahan Di atas dunia Harus Dihapuskan Karena Tidak sesuai Dengan Prikemanusiaan Dan Prikeadilan Harus Hapuskan Penjajahan Di atas dunia Kemudian apa Di alinya Yang selanjutnya Alinya kedua Atau alinya keempat Atas berkat Rahmat Allah Atas Berkat Rahmat Allah Disitu disebutkannya Allah Jadi Kemerdekaan Itu rahmat Allah Pancasila Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Asa Siapa Tuhan Yang Maha Asa Allah Jawabannya Begitu Jadi Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Satu kesatuan Saudara Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Asa Siapa Tuhan Yang Maha Asa Itu Allah 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 itu Asa Jadi Atas berkat Rahmat Allah Kenapa Atas berkat Rahmat Allah Dengan Dijunjung oleh Keinginan Luhur Kan begitu Keinginan Luhur Siapa Para pejuang Umat Islam Jadi Kemerdekaan Itu Mutlak Sekali lagi Hadiah Allah Kepada Umat Indonesia Ini Hadiah Merdekahnya Itu Oleh Allah Karena perjuangan Umat Islam Oleh Karnanya Hadirin Hadiah Ayo kita Lihat NKRI NKRI Ini Istilah NKRI Ini Juga Perjuangan Ulama Jadi Dulu Masumi Pada Saat Indonesia Ini Masih Menjadi Negara Ris Republik Indonesia Serikat NU Muhammadiyah Bergabung Membuat Organisasi Politik Namanya Masumi Nah Disinilah Mereka Berjuang Di Parlemen Dan Diajukan Konsep Oleh Muhammad Nasir Muhammad Nasir itu Tokoh 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 Ulama Tokoh Kiyai Tokoh Pejuang Islam Dengan Mosi Integral Nah Dari sini Ibu Bapak Saudara Akhirnya Diterima Diterima Oleh seluruh Anggota Parlemen Dan Mulai saat Itu Republik Indonesia Rekat Dibubarkan Diganti Dengan NKRI Jadi NKRI Itu Hasil Perjuangan Siapa Ulama Ulama itu Punyaan Siapa Umat Islam Kemudian Kita lihat Lagi Kita lagi Kiras Balik Saudara Dulu Di kita Punya Negeri Tidak ada Tentara Tidak ada Polisi Tidak ada Tentara Tidak ada Polisi Dulu Adanya Pak Laskar Rasulullah Jadi kata Laskar Itu Menakutkan Bagi Para Penjajah Orang-orang Kafir Makanya Kalau ada Orang Takut Dengan Laskar Sekarang Jiwanya Masih Penjajah Takut Dengan Istilah Laskar Ini Laskar Hezbollah Kemudian Dari Laskar Hezbollah Ini Berjuang Siapa Itu Laskar Hezbollah Laskar Hezbollah Itu Gabungan Dari Laskar Organisasi Islam Kemudian Bergabung Menjadi Satu Menjadi Laskar Hezbollah Dari Laskar Hezbollah Ini Kemudian Menjelma Berubah Namanya Menjadi TKR Tentara Keamanan Rakyat Nah Dari TKR Ini Kemudian Berubah Jadi TRI Tentara Rakyat Indonesia Dari TRI Ini Berubah Jadi TNI Tentara Nasional Indonesia Siapa Yang Membangun Seorang Ustadz Madrasah Ibtidahiyah Di Yogyakarta Namanya Sudirman Yang Kemudian Menjadi Panglima Jenderal Sudirman Itu Ustadz SD MI Ustadz Madrasah Ustadz Madrasahnya Bisa Buat Tentara Bagaimana Kihainya Oleh Karenanya Hadirin Hadirin Rahim Allah Khususnya Bapak Bapak TNI Tolong Jangan Lupa Sejarah Jadi Sudah Sepantasnya Selayak Kudu Harus TNI Bersama Rakyat Bersama Umat Islam Betul Saling Nopang TNI Harus rapat Dengan Ulama Dengan Kiai Betul Jadi Ini Konsep Jadi Kalau ada Tentara Musuin Umat Islam Tentara Musuin Ulama Kiai Kualat Kualat Kok Nyumpahin Bukan Nyumpahin Ini Sejarah Makanya Alhamdulillah Suma Alhamdulillah Tentara Kita Dari Mulai Kopral Sersan Perwira Menengah Perwira Tinggi Jendal 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 Merapat Ke Ulama Ke Habaib Ke Kiai Ikut Bersama Sama Untuk Membesarkan Majlis Taklim Pondok Pesantren Kenapa Sekali Lagi Karena TNI Tidak Bisa Dilepaskan Dengan Umat Islam TNI Tidak Bisa Dipisahkan Dengan Para Ulama Habaib Dan Kiai Betul Betul Alhamdulillah